Halo teman-teman, selamat datang di saluran Youtube ini. Di kesempatan yang bagaimanapun caranya harus bahagia kali ini, kita akan membahas salah satu lagu yang sangat berarti dari benerok kenamaan Aven Sevenfold. Mari kita jelajahi lirik, makna, dan pesan di balik lagu ini yang mungkin bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. So Far Away adalah sebuah lagu baladai yang ditulis oleh personil Aven Sevenfold, Swister Gates. Shane menulis lagu ini setelah sang drummer Jimmy Dereff Sullivan ditemukan meninggal dunia pada 28 Desember 2009. Lagu ini ditulis olehnya sebagai penghormatan sekaligus cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya tersebut. Menariknya, lagu ini merupakan lagu Aven Sevenfold pertama yang ditulis baik secara lirik maupun instrumen olehnya. Gambaran umum tentang lirik lagunya mencerminkan tentang perasaan kehilangan, kesedihan, dan rasa kebersamaan yang kuat antar teman-teman satu bandnya saat mereka berjuang melalui masa-masa sulit setelah kepergian Jimmy. Vokalis Matsados mengatakan dalam sebuah wawancara video bahwa lagu ini sebenarnya sangat sederhana, simpel, dan sangat pribadi. Karena saat lagunya dinyanyikan seharusnya terasa seperti seorang pria dengan satu gitar, duduk di suatu tempat, dan mengobrol dengan sahabatnya. Dari apa yang disampaikan sang vokalis, So Far Away ini diketahui mengandung satu pesan penting. Lagu ini sejatinya mengajarkan tentang pentingnya menghargai orang-orang terdekat di dalam hidup kita selagi mereka masih ada. Jimmy adalah seorang teman dan rekan yang sangat berarti bagi Aven Sevenfold, dan lagu ini menjadi penghormatan terakhir mereka untuknya. Kehilangan seseorang yang kita cintai bukanlah hal yang mudah. Kemudian lirik-lirik yang emosional dalam lagu ini menggambarkan perasaan kehilangan yang mendalam dan kerinduan yang tak terperi. Lagu ini mengajarkan kita bagaimana caranya untuk mengenang orang-orang yang telah pergi. Salah satunya dengan menjaga mereka tetap hidup dalam ingatan kita. Mengutip dari salah satu scene di anime One Piece, Dr. Hiluluk pernah berujar bahwa orang mati bukan saat jantung mereka berhenti, bukan pula saat mereka meminum racun atau terkena penyakit. Orang akan benar-benar mati saat mereka dilupakan. Walaupun ini hanya cocokologi pribadi, tapi mungkin kurang lebih seperti itulah lagu ini diciptakan. Selain lirik emosional dan penuh makna, So Far Away juga menonjolkan kahlian dan keterampilan bermusik dari band ini. Lagu ini memiliki melodi yang indah dan atmosfer yang intens dengan perpaduan antara solo, gitar, shint, dan suara yang kuat dari sang vokalis. Aransemennya seolah benar-benar menggambarkan perasaan yang dalam dan memberikan nuansa nostalgia yang kental. Tidak heran jika kemudian banyak pendengar merasa terhubung dengan lagu ini karena pesan dan emosi yang tertuang di dalamnya. Lagu ini mampu menarik perasaan kehilangan yang ada dalam diri pendengar untuk kemudian mendorong dan merenungi tentang cerita kita dengan orang-orang terdekat yang telah tiada. Lagu ini mengingatkan kita untuk menghargai waktu yang kita miliki bersama orang lain dan untuk tidak mengambilnya sebagai sesuatu yang pasti. Secara umum, lagu ini bukan hanya sekadar sebuah lagu, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan sekaligus perenungan. Jadi jika kalian ada waktu, silakan sempatkan berkunjung di kanal YouTube mereka untuk mengetahui karya-karya yang luar biasa sembari bernostalgia. Tidak banyak, tapi semoga video ini memberikan sedikit pemahaman tentang lirik, makna, dan pesan di balik lagunya. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah jika kalian memiliki pandangan atau pengalaman pribadi dengan lagu ini. Terima kasih telah menonton, salam sayang buat keluarga di rumah, sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!